Halo sahabat timnas Indonesia apa kabar kalian hari ini saya doakan kalian selalu sehat dan selalu dimudahkan rezekinya amin gabung Tokyo Verdi pertama arhan ragu bela timnas Indonesia U23 di laga Seagame 2022 namun sebelum lanjut ke pembahasan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian dan tidak ketinggalan info menarik seputar timnas Indonesia kalau sudah subscribe Mari kita lanjut bintang timnas Indonesia Pratama arhan belum bisa memastikan bergabung atau tidaknya ia dengan timnas U23 untuk cabang olahraga sepak bola Seagame Vietnam nanti sebab dalam waktu dekat ia mulai pertualangan baru bersama klub kasa kedua Liga Jepang adapun Seagame akan berlangsung di Hone Vietnam pada tanggal 12 sampai 23 Mei 2022 seperti diketahui cabang sepak bola Seagame tidak masuk dalam kalender resmi FIFA dalam kasus arhan misalnya Tokyo Verdi berhak untuk tidak melepas sang pemain mengenai hal ini arhan tidak bisa banyak berkomentar mantan back saya PSIS Semarang itu menyerahkan penuh terkait bagaimana nanti komunikasi antara PSSI dan Tokyo Verdi itu saya kurang tahu gabung timnas U23 atau tidak tapi pasti nanti dari PSSI akan berkomunikasi dengan pihak Tokyo Verdi kata pemain berusia 20 tahun itu sebelumnya pelatih kepala timnas Indonesia Sintayong sudah mengumumkan bakal memanggil pemain-pemain yang merumput di luar negeri untuk memperkuat garuna muda di si game Vietnam selain arhan kemungkinan mereka yang dipanggil adalah Elkan Bagot, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman dan Asnawi Mangku Alam oleh sebab itu perlu komunikasi dari jauh-jauh hari antara PSSI dan klub-klub pemilik memain pemain tersebut juga untuk persiapan kualifikasi Piala Asia 2023 nanti pemain 80% squad SEA Games jadi dengan pemain-pemain itu kita siapkan Piala Asia seperti diketahui Pratama Arhan resmi diperkenalkan dengan pemain baru Tokyo Verdi pada 16 Februari lalu PSIS Semarang selaku klub pemilik Arhan sebelumnya diketahui melepas talenta terbaiknya itu secara gartatis meski sejatinya sang back saya terkait kontrak hal itu demi mendukung karen kalenta besar sepak bola Indonesia macam Arhan untuk bermain di luar negeri dilaporkan Arhan di kontrak selama 2 musim oleh Tokyo Verdi nantinya sang pemain bakal mengenakan jersey nomor 38 di klub devisi 2 Liga Jepang tersebut bagaimana pendapat kalian? admin tunggu komentar kalian di kolom komentar terima kasih dan salam olahraga